Yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Rifan Adanaki untuk mengupas pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia hal-hal yang dunia tak buta layak diperbincangan sekarang saya akan memperbincangannya kisah-kisah tersebut akan aku kuat selekap-lekapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua dan inilah di channel Rifan Adanaki oke guys pada kali ini saya ada seorang yang nge-rokes ke saya yaitu orang sebut meminta kepada saya untuk mengulas tentang yang namanya kejujuran apa sih kejujuran itu bagaimana mungkin ya kayak seperti itu dan ini dia peranyanya oke pokoknya thank you banget kepada orang tersebut yang sudah meminta saya memberikan cara untuk mengupas tentang apa itu jujur ya versi saya pastinya oke baik 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 jujur jujur itu apa sih oke tapi sebelum saya mau mengupas tentang what is the update jujur apa yang dimaksudkan jujur bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa silahkan kalian subscribe karena subscribe dulu gratis dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya berkembang menjadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya jangan lupa di like di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tau apa yang kamu tau oke oke j-u-j-u-r jujur jujur itu apa sih oke jujur itu adalah kesesuaian kesesuaian antara apa yang di ucapkan dengan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita perbuat jika seandainya tidak ada kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat berarti itu tidak jujur oke jadi jujur itu adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan oke jujur apakah jujur itu dijelaskan tidak di salah satu kita oke ya saya akan mengupasnya jujur itu secara dijelaskan juga di dalam Al-Quran Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 119 ini dia yang artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 119 oke Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 119 oke kenapa sih kita harus jujur nah kenapa kita tidak boleh berbohong karena seperti ini ada sih hikmah-hikmah dalam berjujur hikmah-hikmah dalam kita melakukan suatu kejujuran tapi sebelum saya mengupas tentang hikmah-hikmahnya sebenarnya juri itu ada tiga sebenarnya yang pertama jujur dalam niat yang kedua jujur dalam ucapan dan yang ketiga jujur dalam perbuatan oke kenapa kita harus mengatakan suatu perkara yang benar-benar saja banyak sekali jaman-jaman sekarang itu karena ingin populer dia itu mengejar sebuah popularitas sehingga dia melakukan sebuah kebohongan atau menyebarkan berita-berita hoax sehingga orang-orang kenal sama orang yang menyebarkannya itu berarti dia itu telah berdusta dan mereka itu senang ketika dia dikenal oleh orang lain gara-gara dia itu adalah seorang pendusta aneh kan itulah jaman sekarang coba-coba kalau sekarang kita kebalik banyak sekali orang-orang yang jujur jujur dalam apa yang kita jujur dalam perbuatan jujur dalam ucapan pasti insyaallah hidup itu akan damai-damai saja dan mengapa kita gak boleh berbohong karena seperti ini kalau kita berdusta kalau kita berbohong artinya kita ini akan berbohong lagi kedua kalinya untuk menutupi kebohongan kita yang pertama lalu kita ini akan berbohong lagi yang ketiga kalinya karena untuk menutupi kebohongan saya kebohongan kita yang kedua contoh seorang anak ditanya oleh orang tuanya anak itu baru main playstation merental playstation ini contoh gak tiba-tiba ditanya sama ibunya dimana saja kamu si anak menjawab dari rumah teman bu oke berbohong ya padahal habis ngeretel playstation dia bilang di rumah teman di rumah siapa di rumah siapa nah dia akan berbohong lagi karena dia mengatakan di rumah reza contohnya ya contohnya namanya reza di rumah reza bu padahal enggak kan enggak ke rumah reza pertama ke rumah teman yang kedua ke rumah reza dia bohong kan nah ketika dia bilang di rumah reza dia tuh berbohong karena dia berbohong itu untuk menutupi kebohongan yang pertama di rumah teman tiba-tiba ibunya nanya lagi ngapain aja di rumah reza biasa bu ngerjain PL tugas daring bu di sekolah bohong lagi kan yang ketiga bohong lagi terus emangnya pelajaran apa nah dia akan berbohong lagi yang keempat kalinya akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang ketiga pelajaran matematik kabu oh lalu dia akan nanya lagi mungkin ibu nanya-nanya memangnya udah beres belum pekerjaannya belum coba lihat sampai mana aduh pokoknya disimpan di rumah reza nanti juga akan ngerjain lagi ke rumah reza terus seperti itu ingatlah ketika kamu berbohong kamu itu akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya saya minta oke baik sekarang hikmah orang-orang yang senantiasa jujur yang peramah hikmah yang peramah menurut buku yang saya baca dan menurut pengalaman-pengalaman orang-orang yang sharing sama saya hikmah yang peramah itu yaitu ketika orang-orang yang berjuang itu dia akan merasakan merasakan perasaan yang enak merasakan hati yang tenang yang tentram beda dong dengan orang yang berbohong dia itu akan gugup dia itu akan kebingungan mencari seribu satu alasan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya jadi hikmah jujur yang peramah itu dia itu kehidupannya akan enak tenang tentram damai karena gak ada dosa diantara kita gitu maksudnya oke yang kedua dia itu akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya ketika dia jujur insya Allah dia itu akan mendapatkan kemudahan kemudahan yang seperti apa karena dia emang orangnya jujur dia dalam berbuat pasti orang-orang akan menilai dia orang-orang itu akan menilai ternyata orang ini jujur ternyata orang ini di prank maksudnya kayak gini ya ada salah-salah temen temen tiba-tiba temen itu menemukan uang satu seribu dan dia itu padahal kamerasi TV itu mengawasinya dan orang itu mengambilnya setelah dia melaporkan dia itu jujur berarti kan pak saya menemukan uang tapi kalau gak jujur mungkin dia ini ada uang satu seribu mungkin diambil dan ketika ada orang yang nanya apakah kamu tahu gak melihat uang yang satu seribu gak tahu pasti dia akan berbohong nah jadi ketika orang yang jujur dia itu akan dimudahkan dalam hidupnya ternyata dia juga akan dihargai dalam hidupnya akan mendapatkan reward dari orang lain pokoknya orang-orang yang jujur itu amazing oke intinya akan mendapatkan kemudahan dalam hidup yang ketiga yang pastinya dia itu akan selamat dari yang namanya bahaya baik selamat dari bahaya maupun selamat dari marah bahaya atau malah petaka kalau jujur pasti gak akan kayak gitu gak akan bahaya gak akan malah petaka karena dia jujur tapi kalau kan dia bohong pasti dia akan kebingungan mencari solusi bagaimana cara untuk melakukan sesuatu yang telah dia ucapkan karena dia berbohong hati-hati loh mulutmu harimu yang keempat insya Allah orang-orang yang jujur itu akan dicintai oleh Allah SWT dan akan dicintai oleh Rasulullah SWT pastinya ya dong karena Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang benar jadi orang-orang yang jujur pasti akan dicintai oleh Rasulullah SWT dan yang kelima orang-orang yang jujur itu pastinya ya insya Allah akan masuk surga nah gimana sih kalau orang-orang yang berbohong ah kalau yang berbohong jangan ditanya ya orang-orang yang berbohong itu ya itu seolah-olah benar-benar itu akan sempit takut kemana mana takut kesana kesini karena takut harus berkata bohong lagi berbohong lagi berbohong lagi tapi coba deh lebih baik kamu berkata jujur meskipun jujur itu menyakitkan oke lebih baik kita ini berkata jujur meskipun jujur itu menyakitkan oke 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 nah pokoknya thank you so much kepada orang yang meminta saya untuk mengulas dengan kejuran dan ternyata orang-orang yang jujur itu akan dihargai oleh orang lain kalau kita jujur artinya kita ini seolah-olah telah menghargai diri kita sendiri dan kita juga insyaallah akan dihargai oleh orang lain karena kita jujur nah kalau sebenarnya kita berdusta orang-orang akan mencap kita ini sebagai pembohong kamu tahu kan salah satu kisah Rasulullah SAW ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah nabi yang terakhir yaitu Musa Ilama yang beli itu pernah sempat dikatakan oleh Kang Erwin Musa Ilama Al-Khazab Musa Ilama Sang Pendusta jadi akan dikenal oleh orang-orang oh dia itu si pembohong oh si itu kan suka pembohong nah jadi ketika orang itu selalu berkata bohong bohong-bohong orang-orang yang ada di lingkungannya itu pasti gak akan pernah percaya pasti akan seperti ini ketika dia berkata pasti bakal kayak gini akan bisik-bisik kepada teman-temannya bohong gitu bohong gitu bohong selalu seperti itu dan seandainya ketika Sang Pendusta itu berkata benar belum tentu orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan percaya kepada orang itu meskipun orang itu telah berkata benar oleh karena itu mulailah kita untuk senantiasa berkata jujur berbicara jujur berperilaku jujur biar apa biar orang-orang itu menghargai dan mempercayai kepada kita ingat loh setelah orang-orang mempercayai pada kita jangan sampai kita ini mengkhianati kepercayaan mereka karena untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka itu susah bro oke so thank you so much ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel youtube saya pokoknya bagi teman-teman yang belum subscribe juga silahkan subscribe dong ya tuh lihat tuh tulisan yang ada subscribe yang berwarna merah oke kelihatan kan subscribe dan jangan lupa di like di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tuh apa yang kamu tahu semoga orang-orang yang like yang subscribe semoga biasa diberkahi hidup channel Allah subhanahu wa ta'ala oke thank you so much bagi teman-teman yang mau merekomendasikan yang mau ngasih saran dan mau ngasih kritik silahkan kalian jangan suka menulis di kolom komentar ini atau boleh langsung ke alamat Instagram saya thank you so much tetap jaga kesehatan huwami nahi tulip walaia kusama ikumah huwami kata huwami 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 huwami